Intro Bunda buka dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua apa kabar? Selamat pagi semua apa kabar? Selamat pagi semua selamat pagi semua selamat pagi semua apa kabar? Selamat pagi anak-anak soli-soliha bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak KBS semuanya selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah amin Alhamdulillah senang sekali hari ini Bunda Fani bisa menyapa anak-anak KBS semuanya Oke anak-anak hari ini Bunda Fani tidak sendiri loh Tapi nanti akan ada Bunda Fina yang akan mengajak anak-anak untuk membuat alat komunikasi tradisional Wah apa ya itu? Oke sebelum kita berkegiatan kita berdoa dulu ya anak-anak Oke Lima jari kanan, lima jari kiri bersama jariku Ku mulai berdoa Sikap berdoa Before we study let's pray together Pray begin membaca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah terima kasih anak-anak KBS sudah ikut berdoa bersama Bunda Fani Oke karena anak-anak sudah berdoa sekarang yuk kita membuat alat komunikasi tradisional Silahkan Bunda Fina Assalamualaikum anak-anak Hari ini Bunda mau mengenalkan beberapa alat komunikasi tradisional Yuk kita mengenal alat komunikasi tradisional bersama-sama Nah ini adalah alat komunikasi tradisional yang pertama Ini adalah gambar beduk Beduk biasanya diletakkan di masjid-masjid dan dibunyikan sebagai tanda waktu azan telah tiba Dan suaranya seperti ini loh anak-anak Yang kedua Ini adalah gambar lonceng Lonceng biasanya ada di mana? Ya ayo Hei ya hebat sekali Lonceng itu biasanya ada di sekolah-sekolah Sebagai tanda masuk sekolah dan juga tanda pulang sekolah Kemudian suara lonceng seperti apa ya? Yuk kita dengarkan suara lonceng seperti apa Oke anak-anak Dan ini adalah alat komunikasi tradisional yang terakhir Ini gambar kentongan Kentongan biasanya ada di pos londa Sebagai tanda adanya peringatan bencana, kebakaran, dan juga sebagai pertanda waktu sahur ketika puasa seperti sekarang ini loh Anak-anak ingin mendengar suara kentongan seperti apa? Yuk kita dengarkan yuk Nah anak-anak sudah mengenalkan ketiga alat komunikasi tradisional Begitu juga dengan suaranya Oke sekarang bunda mau mengajak anak-anak semua untuk membuat hasil karya Hasil karyanya apa ya? Hari ini bunda mau mengajak anak-anak semuanya membuat hasil karya kentongan Yuk kita lihat yuk bahan dan alatnya apa saja Yang pertama ini adalah kertas lipat yang sudah dipotong-potong berbentuk lingkaran Kemudian yang kedua ini adalah tongkat kayu Yang ketiga ini adalah botol mineral yang sudah tidak terpakai Dan yang terakhir ini adalah lem Nanti anak-anak juga bisa loh menggunakan double tip untuk menempel Nah anak-anak yuk kita mulai membuat hasil karya kentongan Bahannya sudah siap semua kan? Oke Yang pertama Anak-anak mengambil lemnya terlebih dahulu ya Atau double tipnya terlebih dahulu Lemnya kita letakkan Atau kita tuang di permukaan botol mineral ini Yang rata ya anak-anak ya Semua permukaannya kita kasih lem Biar apa? Biar nanti kertas lipatnya atau kertas yang berbentuk lingkaran itu mau menempel Oke anak-anak Terus ya yang semangat ya Ini lemnya sudah rata anak-anak Sekarang saatnya kita menempel kertas berbentuk lingkaran ini ke permukaan botol Satu-satu ya anak-anak ya Kita tempel kertasnya satu persatu Dan anak-anak tidak perlu buru-buru Seperti ini Wow jadi warna-warni Kertasnya ada berwarna kuning Ada yang berwarna biru Dan ada yang berwarna oranye Lihat punya bunda sudah hampir selesai Wow Alhamdulillah mudah sudah selesai anak-anak Dan hasilnya seperti ini Bagus sekali ya Kentongannya jadi berwarna-warni Nah kalau sudah selesai sekarang saatnya kita memainkan kentongan ini Biar apa Biar berbunyi Yuk kita mainkan bersama-sama Caranya dengan mengambil tongkat kayu Kemudian kita pukulkan ke arah kentongannya ya Bagus sekali suaranya Alhamdulillah Nah nanti gilirannya anak-anak membuat hasil karya ini ya Oke sekarang bunda pamit dulu Terima kasih anak-anak dan selamat mencoba Wassalamualaikum Wah bagaimana anak-anak Seru ya membuat kentongan bersama bunda Vina Anak-anak kentongan itu merupakan alat komunikasi tradisional dong Anak-anak pernah melihat kentongan? Yang seperti ini Nah kentongan kita kali ini berwarna-warni ya anak-anak Mudah ya membuatnya Ya nanti anak-anak bisa mencoba membuat kentongan warna-warni ini Bersama ayah atau bunda di rumah ya Oke Anak-anak bisa? Pasti bisa ya Karena semua anak di teladan itu hebat Oke anak-anak Karena kegiatan kita sudah selesai Saatnya kita berdoa setelah selesai belajar Tapi sebelum kita berdoa Bunda Vina ingin berpesan kepada anak-anak KPA semuanya Agar selalu menjaga kesehatan Rajin cuci tangan Solat lima waktu Dan muroja asuro Agar hafalannya semakin bagus Oke anak-anak Oke Yuk kita berdoa setelah selesai belajar Lima jari kanan Lima jari kiri Bersama jariku Ku mulai berdoa Sikap berdoa Haa After we study Let's pray together Pray begin Membaca hamdallah bersama-sama Alhamdulillah Hirobbil alamin Terima kasih anak-anak salih-saliha Bunda kami mohon izin pamit ya Bunda tutup dengan salam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih anak-anak salih-saliha Terima kasih anak-anak salih-saliha Terima kasih anak-anak salih-saliha Jaga Korang